Pertama, tekan tombol lock 1x, tombol unlock 1x, dan tombol lock lagi 2x. Kalau sudah ada suara alarm lagi, koek seperti itu, itu artinya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Endra. Di vlog kali ini saya akan membuat tutorial cara mengaktifkan dan menonaktifkan suara alarm mobilnya. Jadi pada remote ini, ternyata alarm mobil itu bisa diaktifkan dan bisa di nonaktifkan. Ini tentunya mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, karena di buku paduan ini juga sudah tertera jelas ya semuanya. Oke, kita mulai saja dengan tutorialnya. Dan silahkan tekan subscribe atau tombol merah di bawah ini sampai warnanya menjadi abu-abu. Bagi yang belum ya, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih. Oke ya. Oke teman-teman, kita akan mempraktekkan cara menonaktifkan dan mengaktifkan mode alarm. Nah ini kondisi mobil saya ini sekarang dalam kondisi nonaktif ya. Kita akan tes, kita coba. Lalu kita buka, tidak ada suaranya kan, hanya ada suara pengunci pintu, bunyi jepret gitu. Nah ini tandanya mobil dalam mode silent atau mode nonaktif ya, untuk suara alarmnya. Nah kita akan aktifkan nih. Caranya yaitu dengan cara menekan tombol lock satu kali, unlock satu kali, dan nomor tombol lock lagi dua kali. Nah sampai ada suara seperti itu. Itu tandanya mode alarm atau mode silent sudah diaktifkan kembali. Jadi sudah tidak silent nih, sekarang sudah ada suaranya. Kita praktekkan nih, kita buka ya. Tuh ada suara dua kali, kalau mau buka. Dan untuk menguncinya ada suara satu kali. Tuh seperti itu, ini aktif. Ya ini mode normal ya. Seperti itu. Sudah kan teman-teman. Nah sekarang, bagaimana cara menonaktifkannya kembali. Jadi caranya sama seperti tadi. Pertama, tekan tombol lock satu kali, tombol unlock satu kali, dan tombol lock lagi dua kali. Nah, kalau sudah ada suara alarm lagi, poek seperti itu. Itu artinya, alarm atau mode alarm mobil ini sudah tidak aktif lagi. Kita akan tes lagi. Kita akan buka. Suaranya sudah tidak ada lagi ya. Tuh. Kita kunci. Kita buka lagi. Tuh, sudah tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika pintunya ada yang membuka paksa. Apakah alarmnya akan berfungsi? Jangan khawatir ya teman-teman. Meskipun mode silent, sistem alarm atau sistem security tetap bisa berfungsi dengan baik. Jadi mode silent ini hanya berfungsi ketika menekan tombol lock dan unlock saja. Ya, jadi dalam arti kata lain hanya berfungsi ketika mengunci dan membuka. Seperti ini. Misalkan mengunci. Seperti itu. Buka. Mengunci. Ya, hanya ini saja. Tapi untuk sistem security-nya, ini akan tetap berfungsi dengan baik. Misalkan ada yang paksa, atau ada yang mencoba melakukan tindak kejahatan, itu tetap alarmnya akan berfungsi atau akan nyala. Ya, mari kita coba praktekan. Ini kita kunci dulu ya. Udah pastikan, ini udah ngunci. Ini udah ngunci. Kita akan coba buka ya. Buka dengan kunci. Nanti alarmnya pasti akan bunyi ya. Nah, ini disini kita akan buka dengan kunci bawaannya atau kunci mobilnya. Ketika dibuka, seperti itu. Silent. Tapi ketika pintunya dibuka, dia akan ada alarm ya. Tidak menekan tombol buka ya. Atau tombol unlock. Untuk mengwatikannya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Meskipun mode silent diaktifkan, sistem security-nya masih bekerja dengan baik atau berfungsi dengan normal. Seperti itu. Jadi silahkan buat teman-teman yang suka atau dengan mode silent, silahkan bisa dipraktekan sendiri. Oke teman-teman, kesimpulannya mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan nanti untuk cara-cara secara teorinya, sebenarnya sudah ada di buku panduan dari Toyota ini semacam ini. Dari Auto 2000 udah ada ya. Jadi nanti saya akan taruh di link deskripsi ya. Sebenarnya sih hal ini mungkin semua orang udah pada tahu ya. Teman-teman udah daripada tahu. Tapi saya membuat tutorial ini mungkin bagi yang belum tahu atau yang mungkin sudah lupa. Tadinya sudah tahu lupa. Kemudian mungkin bukunya hilang atau seperti apa. Ya pokoknya seperti itulah. Mudah-mudahan teman-teman senang dengan video ini. Dan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Salam Hendra Motoplom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.